Hai kali ini aku mau ojak kalian buat masak soto ayam homemade yang pastinya enak banget Jadi langsung aja yuk Pertama kalian bisa siapkan bumbu halus Nah kemudian setelah itu disini aku siapkan ayam Kalian itu bisa pakai ayam utuh Cuma karena aku stocknya punya boneless Ini aku pakai boneless dada ayam dan aku pakai kulit ayam Kemudian ini untuk isiannya nanti Dan langkah pertama itu kalian bisa tumis perbawangan tadi Kemiri dan kunyit Tumisnya sampai harum ya Nah setelah ditumis sampai harum dan sedikit layu Kalian bisa haluskan dengan ulekan Dan ditambah dengan bumbu-bumbu lada, ketumbar, dan pala tadi Kalau kalian uleknya itu gak terlalu halus gak apa-apa Tapi yang penting sudah tercampur rata Kemudian untuk buat kuah kaldunya Jangan lupa panaskan air dan masukkan ayam Nah kalau misalnya udah keluar buih-buih kayak gini Itu bisa dibuang ya buihnya Kemudian kalian bisa tumis deh Untuk bumbu yang tadi udah diulek Tumis sampai harum Kemudian nanti tumisannya itu bisa dimasukkan ke dalam kuah Kemudian tinggal kalian aduk-aduk Biasanya ini aku seasoning lagi dengan garam, gula pasir, lada, dan gula merah Itu sesuai selera kalian sih Dan kuah kaldunya udah jadi Disini aku mau ambil bagian paha ayamnya Untuk nantinya aku goreng Dan semua stepnya udah selesai Tinggal kita plating aja Jadi aku masukkan bihun Terus kolnya Dan juga potongan ayam yang udah aku suir-suir tadi Juga aku masukkan telur rebusnya juga Dan ini opsional Kalau kalian mau lebih segar Aku disini tambahkan tomat Nah kalau platingnya udah selesai semua Tinggal kita siram sama kuah kaldunya Dan ini udah jadi Udah selesai Udah siap disajikan Buat kalian makan ataupun keluarga Dijamin dia semua suka Karena ini enak banget Selamat mencoba Udah siap disajikan Udah siap disajikan